Kamu itu gak bisa kaya dengan jualan keong seperti ini. Ibu kok ngomongnya kayak gitu sih, Ibu? Setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah pasti akan mendatangkan kesuksesan sekecil apapun itu. Kamu tuh aneh ya? Orang lain itu ya sibuk pergi ke kota, kerja, hidup enak. Ini malah kamu pulang kampung, jadi tukar keong lagi. Bikin malu aja. Aku gak malu sama sekali. Aku senang, aku bisa mendapatkan uang dengan halal. Dan aku bisa menafkahi ibu dan diri Aida sendiri. Sebenarnya sih anak saya mau kok terima lamaran juragan Anda. Enggak, aku gak mau menikah sama juragan Anda. Aku takut menyakiti istrinya juragan Anda. Aku itu perempuan. Aku tahu gimana rasanya sakit dia nanti. Semua yang beli gue tutupi kamu, semua keracunan. Kamu harus ganti rugi. Terima kasih. Terima kasih.